Intro Untuk hari ini sidang apa atau gimana? Hari ini sebenarnya agendanya adalah pembacaan duplik ya Duplik dari pengacaranya Muhammad Tapi ternyata tadi waktu di jalan, kita di jalan, pengacaranya juga di jalan Tiba-tiba jaksa penentut umum bilang bahwa sidang itu diundurin Antara besok atau enggak lusa Jadi mungkin besok atau enggak lusa aku bakal kesini lagi Untuk tetap menghadiri, walaupun sekarang sebenarnya sidangnya sih virtual Virtual jadi artinya ke DAKO sendiri tidak dihadirkan ke pengidangan Tapi melalui virtual Kenapa? Terjalan proses hukumnya? Kalau dia ditahan sebenarnya kan udah dari 6 Oktober ya 6 Oktober 2009 Dan baru beberapa bulan lalu Baru sebulanan atau ini memasuk proses persidangan Bulan sebenarnya aku udah dioper ke RSKO Kalau sekarang ini sampai udah 9 bulan artinya proses persidangannya masih belum selesai Tidak dioper juga Pak RSKO? Belum Makanya Jadi dari awal sebenarnya aku sudah memper Maksudnya pada saat Muhammad ditanggap Sebenarnya dari pihak keluarga kita, dari pihak pengacara juga Pertama itu sudah menyerahkan berkas-berkas juga kartu IPWLnya Muhammad dari RSKO gitu kan Yang mana sebenarnya harusnya dengan adanya berkas itu Terus juga adanya kartu itu gitu artinya sebenarnya Muhammad itu bisa langsung dibantasan ke RSKO gitu Sampai sekarang belum assessment? Sampai sekarang belum assessment? Assessment ya Padahal kan itu juga kan sebetulnya haknya dia Karena udah jadi dia positif kan Paling tidak dia harusnya sih mendapatkan hak untuk mendapatkan assessment Karena seperti itu jadi bisa Bisa jadi dia pikat ke adiksinya seperti apa Sampai sekarang kakak selalu datang? Waktu awal-awal sih aku gak datang Tapi begitu pas udah Maksudnya kemarin juga kan pandemi ya Jadi aku juga Maksudnya si pengacara aja yang selalu datang gitu Jadi baru kali ini Maksudnya karena udah mulai normal Jadi aku juga berani untuk datang juga Kemarin datang? Kemarin waktu keredoy aku datang Jadi inginnya adalah agar di Apa Rehab lah ya Ya artinya gini Kalau kemungkinan untuk bebas kan gak mungkin Tapi paling gak saya berharapnya sih Muhammad bisa mendapatkan Apa yang menjadi haknya dia gitu loh Haknya dia sebenarnya adalah Karena dia adalah seorang korban penyalah dengan narkoba Artinya sebenarnya haknya dia untuk mendapatkan rehabilitasi gitu Pokoknya saya minta Mudah-mudahan masih bisa ada keringanan lah gitu Karena jujur aja aku agak shock dan kaget juga kemarin Karena denger tuntutan itu 7 tahun Dengan 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 Denda subsidernya itu 1 miliar Agak Wow Maksudnya Ini Jelas-jelas bukan bandar Bukan kurir Bukan perantara gitu kan Di fakta persidangan sudah bisa dibuktikan bahwa itu gak ada sama sekali gitu ya Baik itu transaksi Dia sebagai perantara Ataupun dia Maksudnya Jadi kurir Atau apapun itu Atau mungkin dia punya sendiri untuk dijual gitu Itu sudah jelas fakta persidangan membuktikan bahwa Dia tuh gak ada kayak gitu Ada handphone yang Ada handphone juga yang diperiksa gitu kan Bahwa tidak ada transaksi Tidak ada apa-apa gitu Memang murni untuk dia pegang dan pakai untuk sendiri gitu Dan makanya aku kaget Jujur aja kaget banget sih gitu Maksudnya dengan rentut yang sejujurnya ini apa nih gitu Maksudnya harusnya sih itu mungkin buat bandar kali ya Gitu Itu udah jelas sebenernya kalau yang aku tahu Pasal ini gunakan memang pasal 114-nya ya Iya Ya itu jelas-jelas udah pasal bandar gitu Nah itu yang memang bikin aku agak Salah yang udah dihubungi juga segini Tapi kembali lagi itu kan masih tuntutan ya Itu masih tuntutan Kita belum tahu nanti kan Kita harapkan Adilis Hakit Ketujukan keputusan Ketujuan yang harus adil-adilnya Seringat-ingatnya Yang memang jadi haknya dia lah Berarti sempat kaget juga dengan pasal yang dipakai Pasal bandar itu sempat kaget juga sebagai istri ya Ya iyalah kaget juga Kapan jualannya gitu kan Maksudnya Kalau misalkan dia memang bandar Kan otomatis dia juga pasti punya perhasilan dari situ Ya itu mungkin wajar lah Kalau misalkan mau dikutur tengah Denda subsidiar 1 miliar ya Tapi kalau untuk orang yang gak jualan Hanya untuk pakai sendiri Dia juga adalah korban gitu kan Jadi kayaknya Aneh aja gitu Maksudnya kalau sampai harus Dengan tuntutan yang segitu tingginya Kamu bertanya gak sih ke suami Gue bandar gitu misalnya kayak gitu kan Loh enggak lah Kalau itu sih udah jelas Saya udah bisa pastikan gitu Maksudnya udah bisa pastikan gitu Dan dari bukti yang diambil Apa segala macem Handphone sudah di cek sama point fee Dan dijadikan barang di gigi Aku sih masih pengen lihat aja gitu loh Kedepannya seperti apa gitu Sambil terus tetap berdoa Minta yang terbaik gitu kan Karena memang Jujur aku ngerasa Agak unfair juga sih dengan ini semua gitu Maksudnya Enggak Enggak